Pemirsa Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadhil Zumhana menjelaskan alasan Jaksa Penuntut Umum menyinggung perselingkuhan antara Istri Ferdis Sambo Putri Candrawati dengan Brigadir Yosua dalam tuntutan kuat maruf. Fadhil menyebut Jaksa Penuntut Umum memasukkan urusan perselingkuhan ke tuntutan berdasarkan keterangan ahli poligraf atau uji kebohongan. Saya juga ketika dengar itu, saya panggil Jaksanya. Dari mana kau dapat itu? Ini dari ahli poligraf, Pak. Jadi kami tidak mendakwakan perselingkuhan. Kami mendakwakan pembunuhan berencana. Namun ada bumbu dari poligraf, tingkat kebohongan. Jaksa itu boleh memasukkan dalam salah satu alinia tuntutannya. Gak apa-apa, Pak. Tapi bukan dia, kita kami mendakwa seringkuh. Kami tetap mendakwa PC itu pembunuhan berencana. Ada bumbu-bumbu dari poligraf itu. Ya namanya ada keterangan ahli, ya kita hargailah keterangan ahli itu. Tapi kita sama sekali tidak ada. Dan tidak ada kewajiban membuktikan ke perselingkuhan. Ya, tidak ada. Saya sejak awal kan bilang dulu. Apa motifnya, Pak? Bagi saya gak perlu motif. Yang penting, unsur terpenuhi. Karena saya gak bicara motif, Pak. Dalam itu. Motif itu hanya dalam pikiran. Hanya dia dan Tuhan yang tahu motifnya. Tapi fakta yang diadili Jaksa bukan masalah perselingkuhan. Masalah pembunuhan berencana. Tapi ada poligraf bicara gitu, kita hargai pembicaraan poligraf itu. Terima kasih.